Walaupun masih menghadapi pandemi virus corona, agen pemegang merek mobil di Indonesia tidak mau ketinggalan meluncurkan produk terbarunya untuk pasang mobil tanah air. Dan inilah dia 3 mobil yang baru saja diluncurkan di Indonesia dari akhir bulan April hingga pertengahan Mei 2020. Yang pertama ada Jeep Cherokee Fast Lift 2020. Di tengah gempuran virus corona COVID-19, khas kar internasional motor memperkenalkan new Jeep Cherokee Fast Lift 2020 ke pasar mobil di Indonesia. Nama Jeep Cherokee sudah lahir di tahun 1974 dan nama Cherokee sendiri diambil dari nama suku Indian Cherokee yang menjadi suku asli bangsa Amerika Serikat. Di Indonesia sendiri baru kebagian jatah Jeep Cherokee generasi kedua pada tahun 1994. Sebagai salah satu SUV pertama di dunia, saat dipasarkan di sini, mobil tersebut cukup sukses berada di pasar mobil tanah air terbukti dari para pejabat dan anak lomerat banyak yang menggunakan mobil ini. Sayangnya Cherokee generasi kedua saja yang penjualannya cukup sukses di Indonesia. Cherokee generasi ketiga, keempat, penjualannya tidak sebanyak generasi kedua. Hal tersebut salah satunya karena bentuknya yang tidak setangguh generasi sebelumnya. Dan di tahun 2020, Husqvar membawa Cherokee terbaru generasi kelima yang sudah mengalami minor change atau facelift ke tanah air. Ubahan pada new Jeep Cherokee 2020 ini adalah bagian depannya, terutama untuk headlamp. Jika sebelumnya desain lampu utamanya menyipit, maka di model facelift ini lebih melebar. Demikian juga untuk fog lamp dan bumper depan yang menyesuaikan dengan desain headlamp baru tersebut. Pada tipe Trailhawk, ini terdapat hoof atau cantolan berwarna merah untuk keperluan evakuasi saat mobil terjebak di medan off-road. Masuk interior, nuansa modern langsung terasa. Dashboard Jeep Cherokee 2020 dinominasi oleh desain tarikan garis membulat, harga tersebut membuat aura dashboard ini menjadi lebih modern. Cherokee dilengkapi dengan 5 pilihan mode off-road yang bernama Traction Management System untuk melewati medan ekstrim. Selain itu, Jeep Cherokee Limited dilengkapi dengan sistem 4WD Jeep Active Drive dengan rear axle disconnect yang mampu membuat konsumsi BBM lebih efisien dengan mengubah mode dari 4x4 menjadi 4x2 saat sistem 4WD-nya tidak diperlukan. Khusus untuk Cherokee Trailhawk, terdapat sistem Jeep Active Drive Lock yang mengatur fitur 4Low sehingga membantu saat menjelajah medan off-road yang relatif berat. New Jeep Cherokee 2020 dilengkapi dengan sistem multimedia canggih bernama U-Connect. Sistem ini dapat mengatur konektivitas dan beberapa fitur melalui layar sentuh 8,4 inci berikut dengan voice comment. Di sektor mesin, New Jeep Cherokee 2020 menggunakan mesin 4 silinder berkapasitas 2000 cc Twin Scroll Turbo Charger buatan Fiat Chrysler. Mesin ini menghasilkan tenaga 270 HP dan torsi 400 Nm. Selain itu, Cherokee ini juga telah dilengkapi dengan fitur Electric Power Assist atau e-Torque yang mampu memberikan torsi ekstra saat diperlukan di medan off-road ataupun on-road. Dan kalau bicara harga, Jeep Cherokee ini dibanderol Rp 1.520.000.000 untuk varian Limited dan juga Rp 1.620.000.000 untuk varian Trailhawk. Kedua, Mini Countryman Black Heat Mini Indonesia beberapa waktu lalu memperkenalkan edisi spesial Mini Countryman Black Heat Edition 2020 melalui peluncuran virtual. Tampilannya yang elegan terlihat dari warna serba hitam yang menghiasi baik tampilan eksterior maupun interiornya. Di produksi terbatas, konsumen Indonesia hanya mendapatkan 24 unit dari edisi spesial ini. Nama Black Heat sendiri diambil dari hutan ikonik di salah satu daerah di Inggris. Mini Countryman Black Heat Edition menjadi edisi spesial pertama di generasi Countryman dengan gaya elegan serba hitam. Selain itu, mobil ini merupakan Mini Countryman pertama dengan mesin twin power turbo dengan transmisi terbaru yaitu otomatis 7 percepatan dual clutch. Bukan edisi spesial namanya jika tanpa ubahan khusus. Hal baru yang menjadi ciri khas Black Heat Edition tentu saja warna eksklusif Midnight Black. Nah, warna ini baru pertama kali digunakan di generasi terbaru Mini Countryman. Karena mengutamakan tampilan berwarna hitam, untuk varian Countryman ini sudah pasti material chrome semakin dikurangkan dan terlihat lebih minimalis. Masuk interior, tampilan serba hitam juga dibawa ke dalam kabin. Interior Black Heat Edition ini bergaya John Cooper Works dengan warna piano black. Black Heat hadir dengan varian Cooper S yang menggunakan mesin 2000 cc turbo yang menghasilkan tenaga maksimal 190 HP dan torsi maksimal 280 Nm. Dan jika Anda tertarik, mobil ini bisa dibeli dengan harga mulai dari 799 juta on the road. Dan yang terakhir ada Audi Q3 2020. PT Garuda Mataramotor, selaku agen pemegang merek Audi di Indonesia, baru saja meluncurkan Audi Q3 terbaru di tanah air. Persaingan di kelas compact SUV mewah dengan harga 700 jutaan, kini semakin ramai dengan kehadiran all new Audi Q3 2020. Tampilan eksterior Audi Q3 generasi kedua ini semakin sporty dibanding pendahulunya, hal itu ditunjukkan oleh penggunaan grill single frame berdesain oktagon dengan aksan-aksan garis vertikal plus lubang udara bukuran besar. Desain lampu depan kini lebih terlihat menyipit dan didukung dengan teknologi LED. Masuk ke bagian interior, langsung terlihat paduan garis dan elemen 3 dimensi menjadi bagian dari dashboard all new Audi Q3. Hal ini sejalan dengan garis desain yang ada pada eksteriornya. Untuk layar MMI serta tombol AC di Q3 ini memiliki sudut kemiringan 10 derajat yang mengarah ke pengemudi. Semua layar, tombol-tombol dan kendali lainnya juga sangat tertata serta terasa lebih ergonomis. Untuk panel instrumen dan pusat kendali digital pada Audi Q3 terbaru ini, kini telah menggunakan layar digital diagonal yang lebih besar berukuran 12,3 inci atau Audi Virtual Cockpit Plus dengan 3 pilihan tampilan termasuk tampilan sporty yang terbaru. Lebih canggih lagi, semua fungsi ini dapat dikendalikan melalui perintah suara atau voice comment. Di balik ke mesinnya, terdapat mesin TVSI 4 silinder 1.400 cc turbo yang menghasilkan tenaga mencapai 150 HP dan torsi maksimal 250 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke roda depan melalui transmisi otomatis kopling ganda bernama X-Tronic 6 percepatan. All new Q3 2020 ini dijual di tanah air dengan harga Rp 777 juta dalam kondisi off the road dan hanya tersedia satu varian saja yaitu varian 1.4 TVSI. Jadi begitulah 3 mobil yang baru saja diluncur ke Indonesia. Kalau Anda menyukai konten ini, silakan klik tombol like dan nyoba subscribe channel Cinta Mobil TV. Selain itu, download juga aplikasi kami Cinta Mobil di App Store dan Google Play. Di situ Anda bisa membeli mobil dalam kondisi baru dan bekas, membaca berita seputar otomotif, dan tips and trik seputar mobil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.